Intro 2023 telah berakhir, dan selamat datang 2024 Ada begitu banyak cerita yang terjadi di tahun 2023 Namun, di setiap cerita akhir tahun selalu ada hadiah perpisahan dari tahun tersebut Salah satunya dari Epic Games dan Steam Gue akan cerita ke kalian, kenapa di akhir tahun 2023 menjadi hadiah perpisahan terbaik bagi gue pribadi Sekaligus, menjadi podcast pembuka pertama di awal tahun 2024 ini Gue persembahkan episode terbaru dengan judul Happy Year with Epic Games and Steam Dan juga, Selamat Tahun Baru 2024 Epic Games dan Steam Merupakan tempat dimana kalian bisa membeli game original untuk PC Walaupun sebenarnya ada yang lain ya, seperti GOG, Humble Bundle, dan lain sebagainya Namun, dua raksasa ini menjadi tempat singgah utama gue Terutama Steam dengan begitu banyak koleksi game dari studio indie hingga studio ternama Dari genre yang umum hingga genre yang absurd sekalipun ada Sementara Epic Games menjadi tempat singgah gue karena Epic menawarkan game gratis setiap minggunya Baik dari studio indie hingga yang ternama sekalipun mereka berikan dengan cuma-cuma Ya, hitung-hitung bisa menjadi koleksi di library gue ya Dan juga gratisnya ini Nggak hanya sebuah best game saja Namun, kadang dia memberikan Game yang unlimited Eh, bukan unlimited Ultimate Ataupun deluxe edition yang intinya itu Termasuk DLC-nya juga digratiskan oleh Si Epic Games ini Nah, itulah kenapa di akhir tahun 2023 ini menjadi akhir yang terbaik buat gue Bukan yang terbaik, karena kita tidak pernah tahu yang terbaik itu seperti apa untuk kita sendiri Gue sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk Epic Games yang akan memberikan game gratis secara cuma-cuma Setiap harinya, seperti di tahun 2022 lalu Nggak tiap minggu Karena khusus di akhir tahun mereka akan memberikan game setiap harinya Nggak tiap minggu seperti pada umumnya Dan hadiah yang diberikan menurut gue paling The best Di Apa namanya Di rentan waktu mereka adalah ketika Epic Games memberikan The Outer World Secara gratis Terlebih yang digratiskan itu adalah versi final dari game tersebut Jadi DLC maupun cerita tambahannya lagi atau expansion Mereka berikan secara cuma-cuma Jujur, saat gue lihat Epic Games memberikan itu gue sangat senang Karena ini game adalah game inceran gue Baik di Steam maupun Epic Games sendiri Gue masukkan ini ke dalam wishlist gue pribadi dan Jika diberikan harga yang pas, gue akan pasti akan langsung beli ini game Terlebih juga Gender yang diberikan di game ini adalah RPG Nggak entah kenapa sangat apa namanya Suka dengan gender ini Dan saat Epic Games memberikan game channel cuma-cuma Wah gue bilang nih Sumpah nih platform gila banget dah Lalu di Steam Gue pribadi sudah menyiapkan data tersendiri ya Untuk apa namanya Untuk mempersiapkan Cell itu Tema mereka itu wintercell nanti Dan wishlistnya apa saja yang akan gue siapkan untuk Gue beli Dan benar saja dugaan gue Steam memberikan diskon yang gila Di wintercell kali ini Terlebih untuk gender RPG Wow, ini gender yang gue bilang tadi Gender yang gue suka Tapi entah mengapa ya Gue baru sadar bahwa Baik Epic maupun Steam Mereka memberikan game Secara fokusnya itu adalah di RPG Tentu kayak di Steam ada Diablo Baldur G3 Mass Effect Lalu ada State of Decay Sementara di Epic Games mereka memberikan kayak Di Afterworld salah satunya tadi Lalu ada The Fallout 3 Game of the Year Itulah kenapa di Steam banyak sekali yang gue beli Walaupun gamenya Game lama ya Seperti Hellbeard Genua Code of Pain Horizon Down Fallout 4 Dan lain sebagainya Kenapa game lama ya Itu karena diskon yang gue belikan pada game lama tuh Lebih besar pada game yang baru Dan juga dana yang gue siapkan Pas untuk Dibelikan Dan tentunya bisa gue mainkan Di The Pass gue sendiri Walaupun dalam hati Ingin banget nih beli Game yang lainnya Seperti Red Dead Redemption 2 GTFO Cyberpunk 2077 Dan Alan Wake 2 Selain itu Gue juga ingin mencoba game yang dulu Belum pernah gue coba Tidak kenapa gue beli game-game lama Seperti Hellbeard Genua Serta ingin Nostalgia kembali ke game masa kecil gue Seperti Fable Ya itulah sedikit cerita dari gue Yang ingin gue bagikan ke kalian Dan juga menjadi podcast pembuka Di tahun 2024 ini Semoga di tahun ini Resolusi keinginan Dan apa yang dicita-citakan terwujud Gue gak sabar Menunggu kejutan apa Cerita apa Dan drama apa nantinya Di tahun 2024 Baik itu dari Hopi game gue ini Hingga relief gue pribadi Oh iya Nanti gue akan buat podcast Review soal game-game Yang sudah gue beli nantinya Siapa tau Bisa jadi referensi ya Oke Gue Sky Gue izin pamit Dan undur diri Sampai bertemu Di podcast Sky Episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax